Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan belajar CorelDRAW. Di video kali ini kita akan belajar bikin pita ribbon atau pita bendera yang melingkar pada objek seperti ini. Sebagai contoh sudah admin sediakan gambarnya. Teman-teman bisa download ini lewat free pick untuk keywordnya pakai kata hijab. Misalkan kita bikin pita benderanya dulu pakai sebuah gadis. Di sini admin pakainya free aja. Misalkan kayak gini. Oke, kayak gini ya. Oke, seperti ini misalkan. Kita ke shape tool, seleksi semua. Kita convert tukur, pilih yang smooth node. Nah, kayak gini. Ini hanya contoh ya. Sekarang kita ke ini ya. Teman-teman misalkan ini kurang rapi. Bisa teman-teman edit ya untuk nodenya. Silahkan sesuaikan sendiri. Mainkan improvisasi sendiri ya. Kita ke extrude, kita klik done drag. Oke, silahkan pilih modelnya admin pilih yang ini. Oke, kita tentukan dulu. Misalkan besarnya seberapa. Oke, misalkan sekian ya. Kita tekan ctrl K untuk memisahkan antara efek extrude dengan garis utama. Oke, kita pilih yang objeknya dulu ya. Kita klik objeknya. Kita ungroup. Kita ke shape tool. Seleksi reduce node. Oke, sekarang kita kasih warna. Ya, objeknya kita warnai dulu. Kita kasih gradasi. Oke, tua di sini gelap. Mohon maaf, di sini mudah. Oke, yang di sini, di sini gelap. Di sini terang. Oke, seperti ini ya. Hilangkan outline-nya. Di sini juga sama ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang garisnya ini kita pindah ke sini. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita atur dulu. Misalkan ini kurang ke mana gitu. Kita atur dulu. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah ini kurang panjang kayaknya. Ini kita seleksi, kita panjangkan. Oke, yang ini sudah. Yang di sini sudah. Di sini kita panjangkan dulu. Oke, sekarang kita kasih warna ya. Yang di sini ya. Nah, di sini kasih warna dulu. Pakai smart fill aja. Oke, kemudian yang di sini. Oke, di sini. Oke, ini kan berlubang ya. Dia bocor ya. Ini berarti garisnya kurang ke sini. Oke, sekarang kita smart fill. Nah, seperti ini. Ini kita delete garisnya. Oh, mohon maaf. Ini garisnya aja ya. Oke, kayak gini. Sekarang kita kasih warna. Gradasi. Di sini putih agak gelap. Di sini putih. Hilangkan outline. Oke, di sini sama. Di sini putih tua. Di sini terang putih ya. Oke, sekarang. Nah, ini pakai ini aja. Kita copy. Tuangkan ke sini. Tinggal. Sudah selesai. Sekarang cara memotongnya. Ini kita group. Oke, ini kita letakkan di bawah aja ini. Tekan shift plus back down. Nah, seperti ini. Gambarnya kita kasih transparansi. Oke, sekarang kita seleksi bagian yang akan kita intersect ya. Admin di sini pakai bezier tool ya. Untuk memotong atau menyeleksi area yang akan kita intersect. Oke, seperti ini. Teman-teman silahkan mau pakai tool drawing yang mana. Silahkan sesuaikan sendiri. Oke. Seperti ini. Sekarang kita intersect. Nah, ini kita hilangkan aja. Outline-nya. Kita delete. Kemudian yang di sini juga. Nah, di sini. Kayak gini ya. Ini kan nanti. Ini kan hilang. Muncul. Kemudian yang ini juga hilang. Atau terpotong ya. Oke, silahkan tentukan sendiri. Nah, seperti ini. Oke, kita intersect lagi. Oke, yang ini kita hilangkan. Oke, kita hilangkan transparansinya. Ini kita shift plus back down. Oke, yang ini kita hilangkan transparansinya. Nah, hasilnya kayak gini ya. Oke ya, teman-teman. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.